disini saya bakal ngebahas patch note atau update-an yang akan datang besok di game blue archive gitu ya dan ya, untuk main 10 besok dari jam 10 kayaknya sampai jam 2 jadi bakal 4 jam doang untuk main 10 nya dan kita bakal ngedapetin reward 480 pyroxene dan ya, mungkin kita langsung ke pembahasannya aja kali ya nah ini secara ringkasnya yang pertama adalah banner rerun yaitu bannernya aru neoyer, mutsuki neoyer, serika neoyer, kayoko dan juga haruka neoyer dari tanggal 9 sampai tanggal 16 yang artinya cuma 1 minggu doang gitu ya untuk banner rerunnya dan mereka berdua limit dan aku udah bikinin video terpisah untuk penjelasan dari neoyer ini gitu ya jadi kalian bisa tonton aja video sebelumnya oke, lalu di tanggal 16 minggu depan itu bakal ada rerun, misaki dan juga atsuko gitu ya sampai tanggal 23 jadi rerunnya cuma 1 minggu doang dan jujur aja misaki sama atsuko ini gak terlalu oke-oke banget untuk digacha gitu ya jadi mungkin kalau penjelasannya nanti bakal secara ringkas aja lah untuk mereka berdua ini gitu yang kedua adalah mini appen jadi besok ada mini appen dari tanggal 9 sampai tanggal 23 yang artinya 2 minggu dan mini appen ini bisa kalian mainkan kalau kalian udah kelarin mission 2-3 normal dan untuk mini appennya ini kalian cukup memakai energi kalian jadi 1 energi bakal ngedapatin 1 currency buat ditukerin di shop appennya gitu nih kalian bisa lihat aja ya ini mini appen yang lumayan ngebantu lah ya buat yang baru main mid game gitu kan buat ngedapatin buku XP sama biji bunga matahari gitu ya jadi ya jangan lupa untuk bakar AP kalian di missionnya nanti jangan pakai perro kocak maksudnya gunakan AP-nya aja gitu yang ketiga adalah appen recap jadi untuk appen new year itu masuk ke dalam recap karena mereka udah rerun sampai yang ketiga kali gitu ya jadi gak ada lagi appen rerun gitu untuk new year jadi masuk nge ke appen recap gitu dan disini kalian ya bisa ngedapatin beberapa currency resource lah ya resource dikit aja sih gak banyak-banyak banget jadi ya kalian bisa mainin aja untuk appen recapnya siapa tau kalian penasaran dengan appen dari new year yang sebelumnya gitu yang keempat adalah JFD jadi tanggal 9 sampai tanggal 15 itu ada JFD 1 minggu jadi besok udah ada ya dan untuk JFD kali ini kita ngelawan musuh yang armornya kuning ya oke ini JFD shooting drill ya stack 4 nya decrease the attack of trinity sudah ajar ini ini rule nya serius ajar decrease the attack of aku udah mikir co wah ini sih udah enak paling pakai Mika doang gitu kan musuhnya kayak gini doang gitu pas ngebaca ini decrease the attack jadi attack dari murid trinity bakal dikurangi gitu ya increase the enemy HP but also increase alikrit ya gak tau lah ya nanti kita bakal coba disini kayaknya musuhnya satu doang dan maksudnya satu gitu kali tiga gitu jadi ada tiga musuh gitu ya dan itu harus cepat-cepat dan kita mungkin pakai murid yang single target DPS ya ini Mika gak bisa dipakai kayaknya ya berarti kita pakai yang lain kayaknya mana di urban lagi co anjing ini mah jenaka banget ya oke yang kelima adalah Grand Assault jadi tanggal 16 atau minggu depan kita kedatangan GA Siro Enkuro di Urban Warpar gitu ya dan ya ini kalian jangan heran gitu kan besok gitu bang kok gak ada ride besok bang minggu depan ya minggu depan baru ada ride nya gitu dan ini termasuk GA jujur aja kalau GA mah santai aja ya guys ya kalian gak harus bakar tiket per hari gitu kan kalian mau kelarin di hari terakhir juga boleh gitu kan hari minggu atau senin itu enak sih ya oke yang ke enam adalah Miss Addiction mission temper see an issue where certain student voice line went missing jadi ada beberapa murid yang voice line nya itu hilang gitu dan ini bakal di fix ya yang ketujuh adalah Double Drop jadi champion Double Drop dari hari besok ya kalau mission Double Drop sampai tanggal 15 lalu ada mission normal dan juga mission hard dari tanggal 15 untuk mission normalnya sampai tanggal 19 lalu mission hardnya dari tanggal 19 sampai tanggal 22 jadi wow kalian bisa farming buku XP bisa farming kredit gitu ya lalu bisa farming blueprint equip dan farming elaps dari murid gitu ya dan disini gak ada event jadi kalian bisa memaksimalkan untuk Double Drop kali ini gitu jadi kalian ya bisa farming lah ya wow dan abis nah itu dia teman-teman untuk patch note besok atau update-an yang akan datang besok di Game Blue Archive semoga membantu buat kalian yang pengen tahu tentang update-an besok dan ini dia dan itu dia ya ingat semakin nalap kalian semakin berkembang share kalian share seki japan pamit dulu bye 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 selamat menikmati